Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Magdo TV dimanapun anda berada Senang sekali hari ini Erwin Bertukar orang Nah pemirsa seperti biasa Saya akan menemani anda selama 60 menit ke depan Dan hari ini kalau misalnya Background di belakang saya Pasti berbeda sekali Kalau biasanya anda melihat background yang Sudah didesain ini Didesain juga tapi didesainnya oleh Allah Oleh Tuhan Jadi sekarang hari ini saya sangat spesial Berada di obyek wisata Air panas Paulesia Kenapa saya ada disini? Karena hari ini tamu saya juga sangat spesial Di akhir tahun ini saya mendapatkan Kehormatan diundang ke Konawe Utara dan saya sudah bersama Dengan dua Apa kalau saya bilang ya Dua laki-laki Luar biasa lah untuk Konawe Utara Kalau yang satu sudah Wow sudah sangat Kalau saya sebut orangnya pasti Pemirsa sudah pada Tahu ya Kalau yang satu ini mungkin masih agak baru Tapi juga memberikan warna yang berbeda di Konawe Utara Nah langsung Saya akan mengajakkan untuk berkenalan Dengan dua bintang tamu sehari ini Yang pertama Ini yang biasa Penampilan tidak pernah berubah Selalu seperti ini Selamat tinggal Bapak kabar Bapak Bupati Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Pak Garwin dan seluruh Pemirsa Ini belum Belum buka masker sudah ketahuan Ya sudah kita buka masker aja Karena style ini sudah sangat melekat Topinya Rompinya Dan baju-baju kaos Nah sudah bersama dengan saya ini Bintang tamu saya yang pertama adalah Bupati Konawe Utara Dan Alhamdulillah Tuhan Masimbrado itu Sudah ada bersama dengan saya Beliau tidak mau namanya disebut panjang-panjang Cukup Haji Ruksamin saja Itu saja atau ada panggilan lain sekarang? Kalau disini paling seringnya bangsam lah Asik Kalau gitu saya panggilan bangsam saja ya Gak apa apa ya Pak Bupati ya? Kalau itu membuat Bapak senang Ini saya sekarang dulu Kemarin kan saya pernah dapat oleh-oleh semprot-semprot Apakah hari ini saya dapat lagi nih? Udah dapat tadi Pas masuk disana gak bisa masuk Kesini Kalau gak semprot dulu Nah itu tamu saya yang pertama Yang kedua Nah Beliau ini adalah juga orang baru mungkin disini Tapi membuat warna yang Mungkin membuat Konawe Utara ini jadi lebih Apa namanya Warnanya jadi warna-warni sekali Dan kalau kita bicara tentang keamanan Alhamdulillah hari ini Konawe Utara dari segi keamanan Sangat-sangat bisa terjamin dan terjaga dengan baik Karena tamu saya yang satunya adalah Kapolres Konawe Utara Ada Bapak AKBP Fatul Apa kabar Pak? Alhamdulillah Sehat ya? Sehat-sehat Kalau dulu beliau cuma wawancara waktu itu ya? Cuma wawancara saja Nah sekarang hari ini Ini mungkin karena kebetulan saya kesini Jadi akhirnya dua-duanya bisa jadi bintang tamu sekaligus ya? Alhamdulillah Terima kasih banyak sekali lagi Pak Nah Pak Mirsa Nanti bersama dua bintang tamu saya Saya akan berbincang-bincang tentang Apa sih kemudian perubahan yang terjadi di Konawe Utara ini Selama Kita tidak usah bicara panjang lah Satu tahun saja 2020 Kepanjangan Karena 2020 ini adalah tahun yang sangat-sangat fenomenal Kalau kita bisa bilang Dimana satu tahun ini kita betul-betul Ada terpisah dari yang lain Tapi kita juga bersatu dengan yang lainnya Nah Pak Bupati mungkin boleh lah Di 2020 ini apa sih kemudian yang berubah dari Konawe Utara? Jadi ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan RPJMD Yang telah kita tetapkan Bahwa tahun 2020 ini adalah masa transisi bagi kami di Kabupaten Konawe Utara Yang mana dalam RPJMD itu Akhir masa jabatan antara saya dan Pak Raup Setelah dipilih oleh rakyat Pada tahun 2010 yang lalu Tahun ini juga kita berupaya untuk menuntaskan Semua program-program yang telah kita rencanakan Dan sudah kita laksanakan Sehingga target kita tahun ini bisa kita tuntaskan Contoh lah misalnya infrastruktur Infrastruktur yang kita lakukan dulu bagaimana Memberikan pelayanan dasar dulu kepada masyarakat Alhamdulillah hari ini bisa kita saksikan sama-sama Infrastruktur itu jalan Kemudian airnya Bagaimana listriknya Alhamdulillah kalau seperti listrik Kita sudah berada di angka 98,99% Ini tinggal? Tinggal dua desa aja Itu kok bisa masih ada dua desa Pak? Wih terpencil sekali Nah itu dia pasti Mungkin alasannya terlalu terpencil mungkin Kalau cari di peta saya seperti tidak ada Pernah dengar namanya Asimino Nulai? Belum Pernah dengar namanya Tambua? Tambua kan di... Nah itu makanya Lai disini Oh ada juga disini? Tidak ada Tapi itu butuh waktu Pak Kapolres kita naik motor Jatuh berapa kali Pak Kapolres? Dua kali Dua kali Pak mohon maaf Cerita dua kali naik motor gak apa-apa Naik moternya gak apa-apa Jatuhnya jangan gak enak? Enggak Ini supaya teman-teman kita bisa paham Karena medannya? Sebelumnya naik motor aja gak ada jalan Oke Sekarang udah jalan Sekarang? Satu jam lebih udah sampai ke sana Nah tinggal itu yang saya minta kita paham Tahun ini Iya, iya Insya Allah 2021 kerjasama dengan teman-teman PLN Saya sudah sampai ke kantor pusat Itu sudah tuntas Yang satu lagi di Tapunopaka 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 Oke Nah itu memang mereka sudah ada listrik Sama dengan di Labengki Iya, iya Karena ini wilayah Kepulauan Iya Mungkin nyabrak kabel Oh gitu ya Seperti itu Tapi sudah ada Hanya yang langsung dari energi ke PLN itu belum Nah inilah Alhamdulillah Sebelumnya itu gak ada Tapi yang kayak di Boyenaga Boye Digi Iya Dan satu lagi yang gak ada samanya Bang Erwin Iya Setelah lewat jalur kabel Pemda langsung pasangin Yang namanya KWH Gratis Nah itu Gratis Itu kalau itu saya masih jadi saksi tuh Tapi maaf ya Saya gak nerima dulu Kalau Bapak mau pindah Jadi warga konut Gak boleh dulu Tapi kalau pindah ke sini Harusnya saya pegang apa gitu Pak Bisa gak jadi waka polres Gak bisa Oh tidak Paling tidak tiap hari wawancara kita Oh siap Siap Begitu Yang penting kita dipanggil Pasti kami datang Pak Gak ada masalah Karena jalanan sudah bagus Jadi selain itu jalan dan alhamdulillah airnya Jadi sesuai dengan target Nah itu dia Nah di target kita harus diketahui dulu Gak ada yang 100% Betul Gak ada Kita berupaya Tapi alhamdulillah ada beberapa item yang sudah kita Melewati dari target kita Nah itu infrastruktur tuh Kemudian yang kedua Bagaimana pengembangan sumber daya manusia Ya Nah itu juga alhamdulillah sudah tercatat seperti apa Bukan hanya yang mahasiswa yang kita bantu Tapi bagaimana sumber daya aparatur kita di desa Bagaimana sumber dayanya kita yang ada di kantor kita tingkatkan Saya ingat mahasiswa itu yang biasiswa itu ada kan Pak Oh iya ada Keluar negeri bahkan Bahkan sudah ke Cina Tapi jangan minta ke Cina ya Lagi Covid sekarang Oh iya Oke Ini listrik Air Jadi sampai disitu dulu Apa yang sudah kita coba sampaikan Termasuk Bagaimana pengembangan ekonomi Nah untuk dari sektor ekonomi Salah satu yang kita kembangkan itu Adalah segitiga berlian Sektor pariwisata Oke Nah tempat ini Salah satunya Salah satunya Sebelumnya Iya Oh gak tau Wawlesya itu seperti apa Oke Belum ada ini Belum ada Sekarang alhamdulillah Sudah bisa kita nikmati Teman-teman bahkan dari mancanegara Sudah ada yang tiba sampai kesini ke Wawlesya Oh gitu ya Yang lucunya lagi mereka bilang Wah katanya disini enak Airnya panas Agak itu Katanya kalau disini gak bisa kena Covid Ya saya bilang jangan dulu Ini harus diliti secara ilmiah Tetap kita lakukan pencegahan Kalau masuk seperti itu Oke Nah jadi selain Taipa Wawlesya Kemudian Mabengki Itu Karena ini sektor yang langsung Bersentuhan langsung dengan masyarakat Yang langsung dirasakan Disana kita lihat Alhamdulillah sudah banyak Saudara-saudara kita Mereka yang buka warung Coffee-coffee Apa semua Pintu masuknya seperti apa Langsung ini mati Walaupun memang Dari target kita Belum 100% Iya Iya Kita kasihannya 5 tahun Bang Iya Nah Berangkat dari situ Kita coba untuk tuntaskan Tahun ini Target kita dari jalanan itu Kita target 90% Oke Yang teraspal Tiba-tiba bulan Maret Datang Covid Iya Belum lagi tahun kemarin Saya harus tuntaskan dulu Bagaimana persiapan Supaya saya tuntaskan Hari ini penanggulangan bencana Iya Kasian warga kita Untung mereka sabar Ada yang masih tinggal dihuntara Iya Kita siapkan untuk huntap Nah tiba-tiba datang Covid Kita punya jalan saja DAK semua yang harus terpotong Gak ada yang bisa kita kerjakan 12 ruas jalan yang harus kita asfal Tahun ini 2020 Semua perencanaan telah dilakukan Semua perencanaan Tapi Tuhan yang berkendali Ya Alhamdulillah Satu kesyukuran Pada saat itu Langsung kami rapat Justru kami lagi kemah Ya Di Taiba Kemah Penanggulangan bencana Iya Ih tiba-tiba datang Covid Instruksi Jadi harusnya kita tutup Tanggal 17 Dipercepat Dipercepat Kita tutup tanggal 15 Pergamanya Udah kami pulang Langsung rapat di kantor bupati ya Pak Di Rujab Di Rujab Sampai malam Keluarga keputusan Yang menyatakan bahwa Dengan darurat Covid ini sendiri Serta diambillah semua langkah-langkah Semua langkah-langkah kita ambil Turun Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 Bahwa penanganan itu ada tiga Masalah kesehatan dulu Oke Kemudian kedua bagaimana dampak ekonomi Kemudian kita Yang ketiga bagaimana dampak sosialnya Nah kesehatan ini terbagi dua lagi Ada bagaimana pencegahannya Kemudian ada bagian yang mengobati Nah yang beratnya di pencegahan Loh itulah mohon maaf kemarin Saya harus mohon maaf di akhir tahun ini Kepada warga yang mau masuk Konawi Utara saat itu Oke dulu penjagaan yang sangat ketat kan Oh iya ketat Ya karena apa kita mau jaga Betul betul Supaya bisa selamat mereka Bisa beraktifitas Tapi ya namanya Kadang-kadang ada juga yang Jadi pemerintah yang serba salah Ya untungannya ada Pak Kapolres akhirnya Jadi kan ini juga Konawi Utara baru Mungkin sekarang juga Mau ulang tahun Konawi Utara Mau satu tahun Mau satu tahun Baru mau satu tahun Tanggal tiga besok Itu tahun lalu ketika Ulang tahun Konawi Utara juga Nah kalau Bapak Pak Kapolres Melihat kondisi keamanan di Konawi Utara Seperti apa sih Pak Dari sebelum misalnya Konawi Utara punya Polres yang definitif Baik terima kasih atas kesempatan Yang diberikan Mas Erwin Perlu saya sampaikan bahwa Situasi secara umum Di tahun 2021 Secara umum Situasinya kondusif 2020 Memang ada 2020 Mohon maaf Jadi secara umum Kondusif Aman dan kondusif Memang ada Berapa kejadian-kejadian Yang terjadi Itu wajar Di suatu daerah itu Pasti ada kejadian Namun secara umum Situasi aman dan kondusif Contohnya kejadian Seperti pencurian Kemudian pencurian Yang tahun 2019 Ya waktu itu masih Induknya di Pores Konawi Kita ungkap di tahun 2020 Awal Itu pencurian Sapi itu sampai 37 TKP Kita ungkap itu Itu bulan Januari Itu kita dilantik Januari Kita akhir Januari Kita ungkap 37 TKP Dan 37 Sapi Kemudian Di awal Pebuari Kita juga mengungkap Curanmur juga Oke Yang pelakunya Dari Kendari Ada yang dari Kolaka Itu sudah terorganisir Oke Kita banyak Kemudian kita ungkap juga Tambang juga Di daerah Blok Matarapi Kita Ungkap juga Alhamdulillah Berkat bantuan Dari stakeholder yang ada Dari pemerintah daerah Dari TNI Dari Satpol PP Dan lain-lainnya Sedangkan Narkoba Kemudian narkoba Kita targetnya Tahun ini Kita targetnya Ada 8 kasus Kita 9 kasus Kita ungkap Untuk narkoba tahun ini Kalau seluruh Antikonang Utara ini Kasus apa yang Paling tinggi trendnya Selama Polres ada di sini Untuk kasus Sebenarnya kasus biasa saja Itu Kasus biasa Itu biasanya Bukan Selain Curanmur Pidana Umum Pidana Umum Yaitu KDRT Biasa Biasa suami istri Mungkin belum Ada tambahan Akibat media sosial Dan itu Berawal dari Yaitu salah satunya Minuman keras Makanya kita Melaksudkan Operasi Miras ini Kita sudah Berapa Ungkap kasus Kita laporkan ke Polda Oke Pak Bupati Ini kan Alhamdulillah sekarang Polres sudah ada Satu tahun Apa sih yang Kalau Pak Bupati Mengamati Perubahan yang terjadi Di Konawe Utara Sejak ada Polres Sesuatu yang Sangat luar biasa Contohnya Saudara-saudara Kita di Konawe Utara Dulunya pada cuek sekali Kalau naik motor Oke Pokoknya Paling hobinya Kalau ibu-ibu naik motor Itu dia beser ke kiri Kemudian dia belok kanan Kalau itu Itu tidak bisa dilawan Sering itu Cuma ibu-ibu yang bisa begitu Sering itu Pokoknya Dengan arogannya Ini daerah saya Jalan saya Tidak pakai lem Betul Sekarang Alhamdulillah Jadi kita perlu terima kasih Dukungannya Pak Kapol Beliau yang saya akui disini Tidak langsung memberikan Tindakan Oke Tapi sosialisasinya dulu Dipanggil dulu Apa semua Nah kemudian Yang paling utama Tadi yang saya lupa Belum habis Kita kemarin ini Pada saat datang COVID itu Bukan hanya COVID Benconanya bukan cuma itu Tiga Berulang lagi banjirnya Oh iya betul Batang lagi gelombang tinggi Pada saat ini Tiga sekaligus Nah Alhamdulillah Pak Kapolres dengan segala pasukannya Luar biasa Sampai Tengah malam saya intip Pak Kapolres mana Saya kesana Oh Kirain buka Pak Kapolres Oh kenapa sih buru-buru Lagi ngangkat televisi malam-malam Bantuin warga Oh gitu ya Bantuin warga Alhamdulillah evakuasi Sehingga Alhamdulillah Kita dikono Alhamdulillah Dengan dua kali banjir Yang berturut-turut Besar Satu kesyukuran kita Kesadaran masyarakat Yang luar biasa Sehingga Alhamdulillah Bisa menekan Dan bahkan tidak ada korban jiwa Nah itu Nah kalau korban harta Ya pasti ada lah Mungkin mitigasinya sudah jelas Tapi kemudian Itu satu lagi Satu dulu Yang keduanya Mohon maaf Kadang-kadang panjir ini Pengalaman yang lalu-lalu Ada yang memanfaatkan Bang Oke Ada yang memanfaatkan Maksudnya gimana Pak? Barang dari sini Kita amankan di sini Oke Di pinggir jalan Karena mau ambil yang lain Datang udah gak ada Dia asal mengamankan Tapi mengamankan diambil Dia membantu mengamankan Ditindahkan ke rumahnya Ke rumahnya Ya betul Dengan adanya Pak Apolres Dengan segala pasukan teman-teman Alhamdulillah Aman sudah di situ Nggak ada yang amankan lagi Dia sudah aman sampai situ Dijagai saja Dijagai saja Tapi waktu belomang tinggi Kemarin efeknya apa nih Buat daerah? Pertama Dari untuk warga yang secara langsung Itu dampaknya Ya ekonomi Pasti Dengan utamanya Yang bergerak di sektor perikanan Ya tidak bisa Ya sampai kita Agak turun sedikit Kita punya Apa namanya Nilai tangkap itu Yang kedua Berapa rumah warga Khususnya di Laimeo Tanjung Laimeo Itu kerubuh Habis Diamantam ombak besar Kemudian Dan yang ketiga Ada infrastruktur kita Infrastruktur kayak yang di Tinobu Di sana kita punya Kompleks khusus Untuk Apa namanya Sektor perikanan Perindustrian Di sana Kemudian Ada beberapa Infrastruktur penahan Golomba Yang sudah kita bangun Itu Akhirnya Hancur Bahkan termasuk Di Belakang kita ini Oles ya Untung saja Kuat jempatan yang ada Sehingga Saat itu juga Saya sangat khawatir Sampai kita Sempat tutup Pengunjungnya Tidak boleh ke sana lagi Ke jempatan Karena ketika datang ombak Itu goyang Luar biasa Karena memang Ombaknya luar biasa Itu Antara 3 sampai 5 meter Tingginya ombak Nah Ini yang kemudian Kita coba Dengan kesabaran kita Ketekunan kita Dan yang paling utama adalah Kesadaran masyarakat itu sendiri Bahwa tidak harus datang pemerintah Tidak harus datang petugas Tapi mampu kita coba Untung Dan secara perlahan-lahan bertahap Kita bisa atasi Karena kan kemarin Yang sebelumnya itu kan Bencana terbesar mungkin Pak 2020 2020 2020 2019 Eh 2019 Iya Itu bencana terbesar Itu yang paling besar banjirnya Saya pun juga pernah melihat bencana 841 rumah yang habis Saat sekarang ini Saudara-saudara kita Masih tinggal dihuntara Hundian sementara Itu yang dibangun kemarin Nah Gitu Oke Pak Kapolres Ini kan Pak Bupati juga Sudah memberikan apresiasinya Terhadap Polres Iya Nah Kan ini Masyarakat dari sebelumnya Sekarang kalau kita lihat Ini mohon maaf Kita ke warung makan saja Pasti ketemu dengan polisi-polisi Dulu jarang sekali itu Iya Nah artinya sekarang Polisi itu lebih dekat dengan masyarakat Betul Kalau kemarin kan Masih jarang Jadi sekarang bagaimana Kemudian Bapak sebagai Kapolres Melakukan pendekatan kepada masyarakat Sosialisasi kepada masyarakat Supaya Ini kan untuk membuang stigma Bahwa Polisi ini bikin takut-takut masyarakat Nah gimana nih Pak Baik terima kasih Jadi Sesuai dengan undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Khususnya pasal 13 Tugas pokok Polri Yaitu sebagai Halkat timas Salah satunya menjaga keamanan Kemudian kita sebagai pelayan Pengayom Pelindung dan pelayan Masyarakat Serta yang terakhir ini adalah Penegakan hukum Apabila terjadi Suatu tindak pidana Nah itu salah satunya Yaitu kita harus Mengayomi masyarakat yang ada Itu tugasnya Salah satu fungsi Bimas Yaitu memberikan sambang Penyuluhan Itu harus dekat dengan masyarakat Nah itu salah satu tugas Makanya masing-masing fungsi itu Punya peranan dan Tugas masing-masing Reskrim Penegakan hukum Bimas Intel Preemptive Supaya tidak ada terjadi Kriminal Makanya fungsi Intel dan Bimas Dia Bekerja harus Kalau terjadi Tindak pidana Banyak berarti Intel Sama Bimas Tidak bekerja Kapalus hanya itu Menilainya seperti itu Kalau aman Termumpulian tentram Masyarakat enak Berarti Kegiatan preemptive Yang dilakukan oleh Fungsi Bimas Fungsi Intel Itu bekerja dengan baik Penengkatan humanis Kita penilaian pimpinan Seperti itu Jadi penengkatannya Secara humanis Secara humanis Karena bersahabat Mungkin semuanya Pasukan personil Disuruh Setiap ketemu warga Senyum saja Senyum dulu Gitu ya Jangan terlalu senyum Jangan sampai Sendiri Senyum-senyum Kok bisa Oke Pak Bupati Pak Kapros Kita tahan dulu Kita beri iklan dulu Jangan kemana-mana Baik Kami akan melanjutkan Perbincangan Setelah pesan-pesan berikut Tetap disini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazi Sarjana Hukum Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 Semoga semuanya Berada dalam Sukacita Cinta Kasih Terima kasih telah menonton 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 Tentang virus corona yang begitu berlimpah Bisa jadi malah membingungkan Maka dari itu Kita memerlukan Protokol kesehatan Yang alurnya jelas Sederhana Dan mudah dipahami Siapa yang berpotensi terpapar virus corona Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu Ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 Atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut Bila Anda merasa sehat Maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah Selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala Segera lapor ke petugas kesehatan Atau hubungi hotline center corona Untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat celcius Batuk atau pilek Sakit tenggorokan Sesak atau gangguan pernafasan Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan Utamakan menghubungi hotline center corona Atau rumah sakit rujukan terdekat Untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya Sambil mencari informasi Ini yang perlu dilakukan Tetap hindari keluar dari rumah Istirahat yang cukup Banyak minum air putih dan makan makanan bergizi Mempraktekan kebiasaan bersih seperti cuci tangan Dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin Tidak mengenai orang lain Bahkan di dalam rumah sekalipun Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah Misalnya, sesak nafas berat Atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan Karena berusia lebih dari 60 tahun Memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun Ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut Dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah Praktekan etika batuk dan bersin yang benar Dengan menutup dengan siku atau tisu Hindari menggunakan transportasi publik Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan Tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Akan melakukan screening Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan Atau PDP COVID-19 Maka akan dirawat inap Atau rawat jalan Tergantung diagnosa dan keputusan dokter Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19 Maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan Didampingi oleh tenaga kesehatan Yang menggunakan alat pelindung diri Atau APD Di rumah sakit rujukan Spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab Dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Atau Balit Bangkes Di Jakarta Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam Jika hasilnya negatif Pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit Jika positif Maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19 Diambil sampel setiap hari Dan baru akan keluar dari ruang isolasi Jika pemeriksaan sampel dua kali berturut-turut hasilnya negatif Itulah informasi dan protokol kesehatan Untuk masalah COVID-19 Yang perlu diikuti oleh masyarakat Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan Namun begitu Lebih baik mencegah dan tidak meneluarkan Kepada mereka yang lebih rentan Terima kasih telah menonton! 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 lagi bahwa Selamat Hari Natal buat keluarga kita yang merayakannya khususnya umat kristiani yang berada di wilayah Kepateng Orang Utara dan sekitarnya serta selamat menyambut Tahun Baru jadi kita di Konawe Utara untuk perayaan Tahun Baru kebetulan ada ada dua segmen ya berlekat bahkan tiga tiga tanggal malam tanggal satu pergantian tahun tanggal duanya Rulang Tahun Konut tanggal tiga Rulang tahun pertama polres kita Konawe Utara jadi kita sudah rapatkan awalnya kita sudah rancang bahwa di hari ulang tahun Kepateng Konawe Utara ini kita akan sertakan dengan festival Konasara dan itu kita sudah siapkan kita sertakan dengan pengukuhan ke Karbajo jadi temanya itu apa namanya festival Bajo internasional itu yang coba kita angkat dan itu semua sudah siap nah kemudian karena COVID ini kita lihat angkanya seperti apa sehingga ya semua harus kita urungkan niat karena apa lagi-lagi yang kita utamakan adalah keselamatan betul Nah setelah kita rapatkan jadi masyarakat tetap menikmati semua caranya ya tinggal buka channelnya Oke Mek TV tinggal buka itu bisa disaksikan Anda tidak berada di Konawe Utara tapi seakan-akan ada di Konawe Utara seperti itu Anda bisa menjadi bagian disitu silahkan Anda berkomentar seperti apa kita akan lakukan secara live jadi untuk malam pergantian tahun kita sudah rapatkan semua teman-teman prokop pindah vanitia kita pusatkan di rumah jabatan Bupati Konawe Utara ya itu juga dengan mohon maaf untuk yang dirujab ya maksimum sekitar 30 paling maksimum 40 orang lah dengan standar protokol kesehatan tetapi masyarakat silahkan buka di HPnya boleh menyaksikan secara langsung acara yang sudah kita siapkan untuk pelaksanaan tutup tahun itu sendiri dan mohon maaf sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh warga entah itu Konawe Utara atau ya dari luar Konawe Utara yang cinta Konawe Utara yang senantiasa ke Konawe Utara karena saya tahu itu rata-rata kalau ke Taipa kemudian kesini Wawolesea kemudian ke Labengki kemudian tempat telaga tiga warna kemudian di air terjun mesiu macam-macam lah itu sementara kita kami tutup dulu kita tutup dulu artinya kita bersabar intinya kan bagaimana kita selamat dulu semua kita berupaya bagaimana menurunkan ini bahkan kita putihkan kembali Konawe Utara seperti itu karena kita adalah bagian dari dunia ini bagian dari Indonesia sesetenggara seperti itu jadi itu dulu jadi kita tutup itu pertama kemudian kedua hari ulang tahun Konut Alhamdulillah kita juga meriah meriah upacaranya Alhamdulillah dihadiri oleh wah tadi malam sudah terkonfirmasi Alhamdulillah Bapak Kapolda Bapak Danrem Bapak Gubernur kemudian kita juga disinfo kovindanya semua tapi yang upacara mohon maaf hanya 30 orang lagi berpakaian adat apa semua tetapi semua upacara iya dimana upacaranya ini masing-masing kepala sekolah masing-masing di sekolahnya dia saksikan secara langsung kemudian kepala desa masing-masing di tempatnya di kantornya camat kepala dinis akan kita bagi ke perdesanya perkecamatan nanti nah ada yang spektakuler setelah selesai itu kita akan membagikan sejuta masker sekaupat teknologi secara sempat tetap kampanye iya itu dulu karena itu tujuannya kita jadi habis upacara kemudian bersama-sama semua kita yang tempat upacara disitu toko-toko adat kita kemudian kita bagikan masker begitu juga teman-teman kita di sekolah teman-teman kita di masyarakat teman-teman kita di kepala desa kecamatan apa semua bersamaan kita akan bagikan masker maskernya udah siap udah kita mau bagikan lagi jadi nggak ada lagi aktivitas apa semua yang nggak pakai masker saya dan tim kira-kira dapat masker ya kira-kira Pak dapat dapat berapa satu saja Oh satu saya kasih dua baik jadi sebelum Bapak Bupati membuat kebijakan penutupan tempat wisata sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan rapat porko pindah ya memutuskan bahwa untuk sementara itu tempat wisata ditutup oke itu dilaksanakan rapat kemudian kita juga dengan pertimbangan bahwa kita sudah dikeluarkan salah satunya maklumat Kapolri yang diantaranya dilarang menyelenggarakan kerumunan masa baik menjelang tahun baru kemudian arak-arakan iya maupun dengan pesta kembang api itu dilarang di maklumat Kapolri iya Oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan maklumat Kapolri itu oke oke jadi semuanya harus tetap taat gitu Pak ya harus taat karena ini biar biar cepat selesai ini COVID-19 oke ini terakhir Pak Bupati himbawan lah untuk seluruh masyarakat konai utara dan mungkin seluruh masyarakat swastenggara bahkan dunialah yang menyaksikan program ini pada prinsipnya secara tertulis sudah kita keluarkan hasil rapat kita proko pindah dan utamanya tim gugus tugas hari ini ini kebetulannya kerasi kita ini buatan konak konai utara di kebun kita ini bikin jadi pada seluruh masyarakat sudah kita buatkan instruksi himbawan jadi nggak ada lagi kerumunan nggak ada kegiatan-kegiatan pada malam tahun baru seperti apa yang disampaikan tadi pada maklumat Kapolri yang kemudian kita tindaklanjuti seperti itu dan kita juga tim di lapangan tetap akan berjalan untuk melakukan pemantauan dan tetap kita himbak pada semua masyarakat agar bagaimana kita menghindari dulu ini yang namanya penyebaran COVID-19 untuk tidak melakukan kegiatan di malam tahun baru ngumpul-ngumpul apa semua apalagi pesta kembang api dan untuk mengantisipasi itu lokasi ini dengan segala permohonan maaf kita kita tutup dulu sabar untuk sementara kita selamat untuk seperti itu itu tujuannya itu hanya untuk selamat sebenarnya terakhir himbawan himbawan kepada masyarakat pada tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya dalam merayakan tahun baru oleh karena itu kita bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah khususnya terhadap protokol kesehatan supaya kita sama-sama bisa mentaati baik dari aturan dari pemerintah maupun maklumat Kapolri yang sudah dituarkan itu saja oke baik luar biasa sekali hari ini tanpa terasa saya juga kurang bisa mengerti ya ini kan harusnya kita kena mataharnya luar biasa terik ini tapi ternyata mataharnya agak adem-adem ya artinya kegiatannya Mek TV itu diridoi oleh Allah karena jendang tamunya yang luar biasa itu sebenarnya oke Pak Bupati terima kasih banyak terima kasih banyak saya wakili teman-teman Mek TV terima kasih atas undangan spesial dari Pak Bupati untuk hadir kesini dan yang luar biasa juga terima kasih untuk hadis pariwisata Kona Utara yang sudah mengajak kami di tempat ini jadi mungkin tadi Imbawan Bupati dan juga Pak Kapolri sudah menyampaikan khusus untuk memutus penyebaran mata rantai Covid-19 sabar dulu tahun baru kan tidak mesti harus ke tempat rekreasi ini momen yang bisa digunakan anda untuk bersama tetap masih bersama dengan keluarga karena itu tadi pesan Pak Bupati yang penting sehat dulu itu yang paling utama baik pemerintah sampai disini bersama kita untuk bincang kita episode kali ini langsung dari obyek wisata air panas koalisia Kabupaten Kona Utara saya Erwin atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan anda mohon maaf atas segala kesalahan dan Erwin pamit wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!